Selamat pagi Sobat ICC, ketemu lagi di Devotion pagi ini. Pagi ini saya membawakan judul Berbuah Dalam Tekanan. Kita semua pasti punya masalah, baik itu masalah yang besar maupun masalah yang kecil. Bahkan gak cuma satu masalah, kadang-kadang masalah itu bertubi-tubi ada dalam hidup kita, rasanya gak beres-beres. Dan seringkali kita merasa menyerah, putus asa, berberan-beran, karena kita tahu masalah ini mengambil sukacita kita, damai sejahtera kita. Nah, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu cerah, tapi ada satu janji Tuhan. 1 Korintus 10.13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Karena itu, iya Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi, Tuhan tidak pernah menjanjikan kita gak pernah punya masalah sejak kita terima dia. Bahkan masalah bisa saja lebih banyak. Tapi, Tuhan berjanji bahwa dia akan memberikan pada kita yang sesuai dengan kekuatan kita, dan dia akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Pandangan kita kepada masalah menentukan respon kita. Masalah cenderung membawa kita down, putus asa dan tidak bersemangat. Tetapi, ada satu hal. Kalau kita memandang masalah menjadi sebuah proses, ini yang akan menjadi berbeda. Kita akan melihat proses ini yang akan membawa kita semakin indah. Saya ada satu cerita. Mungkin, Sobat ICC semua pada tahu ya, ada Michael Angelo. Satu saat, Michael Angelo melihat sebuah bongkahan batu pualam yang besar, dan ini sudah mau dibuang sama orang. Karena dianggapnya, bongkahan ini sudah gagal, gak kepake. Dia mau dibuang saja. Tapi, Michael Angelo bilang, jangan. Saya akan mengeluarkan daud dari bongkahan itu. Akhirnya, selama dua tahun, siang dan malam, dia memahat batu pualam tersebut, dan jadilah patung daud yang sekarang kita kenal menjadi mahakaryanya. Tuhan adalah sang pemahat, penjunan, dan kita adalah tanah liat. Apabila kita ngerti bahwa setiap proses, ini adalah pahatan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk membuang apa yang tidak perlu dalam hidup kita. Seperti memahat. Sebenarnya, memahat adalah membuang bagian-bagian yang tidak perlu dalam sebuah patung. Dan akhirnya muncul sebuah bentuk yang indah, yang sudah dirancangkan oleh sang pemahat. Dipahat, dibentuk itu tidak enak. Tetapi, jadikanlah masalah sebagai proses untuk membawa kita dibentuk menjadi serupa dengannya. Dan jangan takut terhadap proses, karena Tuhan tahu apa yang akan dia lakukan, apa yang mau dia bentuk, apa yang mau dijadikan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, yang pasti, rancangan Tuhan itu indah. Tidak pernah jelek. Seindah alam semesta ini, kita bisa melihat semua alam semesta diciptakan dengan begitu baik. Beberapa contoh di Alkitab, Daud mengembalakan domba-dombanya yang hanya dua-tiga ekor, itu untuk melawan singa dan beruang, sebelum dia bisa menang melawan Goliat. Contoh lainnya adalah Yusuf. Kita bisa melihat Yusuf melewati berbagai proses dalam hidup dia. Dibuang sama saudara-saudaranya, dijual sampai masuk penjara. Tapi kita lihat pada ujungnya, dia menjadi pemenang. Karena itu yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup dia. Kita akan melihat kualitas setelah melewati berbagai proses. Kita akan melihat bahwa yang disingkirkan dalam hidup kita oleh proses-proses yang Tuhan izinkan itu, itu adalah hal-hal yang tidak kita perlukan. Kesombongan, keegoan, dan lain sebagainya. Seperti emas, permata, dan hal-hal berharga lainnya, itu semua melewati proses yang begitu rupa. pemurnian lewat api yang begitu panas supaya mengeluarkan kotoran-kotoran yang tidak sepatutnya ada di dalam benda itu. Gitu juga dengan Tuhan. Tuhan akan terus memberikan proses itu sampai kita terus dimurnikan. Dan kita menjadi sesuatu yang sangat bernilai tinggi. Yesaya 61 ayat 3 Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Tuhan sudah memahat, Tuhan sudah memberikan sebuah rancangan yang luar biasa, Tuhan mengizinkan pahatan-pahatan terjadi dalam hidup kita, ujungnya, supaya orang bisa lihat keagungan Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan takut dengan proses, proses adalah didikan, ajaran untuk kita belajar, dan dibentuk. Ibrani 12 ayat 7-8 Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak, dimanakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya, tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita semua orang, setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Roma 5 ayat 3-5 Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, supaya kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus, yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi proses membuahkan ketekunan. Karena kita sering ngalami proses, kita jadi tekun, dan kita jadi tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita punya kualitas di situ. Proses akan ada terus sampai akhir hidup kita. Jadi kita perlu ubah cara pandang kita terhadap masalah. Kita jadi bisa meresponi masalah dengan semangat, karena kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala halnya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, orang-orang yang mengasihi dia, dan yang terpanggil sesuai rencananya. Dan kita butuh kekuatan dalam menghadapi setiap pahatan, proses, dan inilah kekuatan itu. Filipi 4, E13. Segala perkara dapatku tanggung di dalam dia, yang memberi kekuatan kepadaku. Semoga devosian pagi ini menjadi kekuatan buat Bapak Ibu Sobat ICC menghadapi proses yang sedang kalian alami. Bersuka citalah, karena itulah yang akan membentuk kita menjadi sesuai dengan ciptaannya yang sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat devosian pagi ini, biar firmanmu itu melekat dalam hati kami. Kami mensyukuri setiap proses masalah yang boleh kami alami. Itu enggak lebih dari kekuatan kami. Kalau kami ada di tempat ini, yang sedang nonton ini, kami sedang mengalami proses masalah yang begitu berat. Tuhan, Engkau tahu. Engkau sangat mengerti. dan kami minta Tuhan, Engkau beri kekuatan pada kami. Kami percaya Engkau memberi kekuatan pada kami, sehingga kami bisa menanggung semuanya. Tuhan, kami minta penghiburanmu oleh roh kudus. Kami minta hikmatmu oleh roh kudus. Kami enggak bisa di luar Engkau, dan kami perlu Engkau. Biar kami boleh lihat, setahun, dua tahun, masa depan kami bisa lihat, bahwa Engkau sudah membentuk kami. Dari kami yang tadinya tinggi hati, kami menjadi rendah hati. Dan kami menjadi berbuah-buah banyak bagi Kristus. Dan orang-orang bisa melihat, apa yang Tuhan jadikan di dalam hidup kami, itu benar-benar indah. Engkau lah pemahat, Engkau lah penjunan. Kami adalah tanah liat. Bentuk kami, seperti yang Engkau inginkan. Kami percaya sepenuhnya pada Engkau. Dan kami akan melewati setiap halangan, rintangan, proses, pencobaan, apapun itu, dengan sukacita, dengan pengharapan yang tidak mengecewakan. Tuhan, terima kasih. Beri kekuatan buat anak-anakmu. Beri jalan keluar buat mereka. Terima kasih, Bapak. Terpuji namamu. Bekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di devosian berikutnya. Tuhan memberkati.